Gencar minta RBS diselidiki terkait korupsi Rp271 triliun ke jagung bungkam. Sejumlah pihak meyakini ada orang kuat yang selama ini melindungi Herlina Lim dan Harvey Moeis. Dua nama tersebut baru saja ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tata niaga komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015-2022. Diketahui, Harvey Moeis menjadi tersangka ke-16. Ia ditetapkan setelah Crazy Rich PIK, Helena Lim, yang menjadi sebagai tersangka ke-15. Ahli hukum tindak pidana pencucian uang, Yanti Garnasih, menduga ada orang kuat yang melindungi. Senada dengan Yanti Garnasih, Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang, Muhammad Jamil menduga seluruh tersangka kasus PT Timah Cuma sebagai operator saja. Mengutip Tribun News.com, Jamil menilai kejaksaan agung belum berhasil menangkap aktor intelektual dari kasus korupsi yang merugikan secara ekologis hingga Rp271 triliun tersebut. Senada dengan itu, masyarakat anti korupsi Indonesia bakal mengajukan bugatan praperadilan kekejaksaan agung. Praperadilan itu dilayangkan lantaran penyidikan tak kunjung mengusut RBS sosok dibalik Harvey Moeis dan Helena Lim. Koordinator Maki, Boyamin Saiman, mengatakan praperadilan akan didaftarkan bulan depan jika kejaksaan agung belum menetapkan RBS sebagai tersangka. Menurut Boyamin, sosok RBS kini diduga kabur ke luar negeri. Karena itulah, penetapan RBS sebagai tersangka diperlukan agar kemudian bisa dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang. Dalam somasi terbuka yang dilayangkan Maki, diduga RBS merupakan ofisial benefit atau penerima manfaat yang sesungguhnya. Dengan demikian, RBS dianggap layak dijerat tindak pidana pencucian uang. Sedangkan dari pihak kejaksaan agung sejauh ini belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditulis. Berikut daftar lengkap 16 tersangka yang diamankan ke jagung RI.